makanya sih kainama Agusta untuk masuk kembali kepada Kristen malu Hai malulah Hai iya malu dan takut Kenapa karena begitu masuk Islam potong ujung kemaluan itu dipotong potong ujung kemaluan disunat memang saya bilang jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat nah ashadu ashadu ala ala ilaha ilaha illallah illallah wa ashadu wa ashadu ana ana Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah saya bersaksi saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah kecuali Allah kecuali Allah dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah adalah Allah utusan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatul iman berjumpa kembali di Bintang Muallaf channel kali ini kita akan tampilkan sebuah video cuplikan dari konten kepunyaan Saifuddin Ibrahim yang mana disini Saifuddin Ibrahim kembali membahas tentang ajaran Yesus tetapi yang diamalkan oleh umat Islam ada beberapa yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim diantaranya adalah sunat dan bersujud atau sholat ya yang mana kedua ajaran tersebut ternyata juga diamalkan oleh Yesus dan hal tersebut menjadi bukti bahwa memang Saifuddin Ibrahim ini murtad karena malas mengerjakan syariat agama Islam potong bebek angsa masa dikuali nona minta dansa dansa empat kali rasain lo makanya sih kainama Agustan untuk masuk kembali kepada Kristen malu malu lah iya malu dan takut kenapa karena begitu masuk Islam potong ujung kemaluan itu dipotong potong ujung kemaluan disunat nah begitu masuk Islam itu kan harus jenggang jengking lima kali sehari dan kuping itu harus selalu mendengar mendengar lima kali teriak-teriak di masjid itu bar 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 jadi kelakuannya bar bar lima kali sehari mana kuat si Agustan itu sampai mati untuk melakukan lima kali sehari itu nggak kuat Ya sahabat apa yang kita dengar adalah curhatan hati Saifuddin Ibrahim ketika dia sudah tidak mampu lagi menjalankan syariat agama Islam ya alias dia ini malas menjalankan syariat agama Islam malas sholat kalau mungkin sunat dia sudah sunat mungkin ya malas mengerjakan sholat dan itulah yang menyebabkan Saifuddin Ibrahim murtad atau keluar dari agama Islam dan lalu disini dia menyingkung tentang suara azan kumandang suara azan yang begitu merdu yang justru banyak sekali membuat para non-muslim yang masuk Islam hanya karena mendengar kumandang suara azan tetapi disini dijadikan bahan ejekan dan juga dihujat oleh Saifuddin Ibrahim kita akan tunjukkan tentang poin yang dibahas oleh Saifuddin Ibrahim ya poin-poin tentang ajaran Yesus yang mana kenapa justru umat Islam yang mengamalkannya yaitu adalah sunat dan sholat atau bersujud dan di dalam ayat Alkitab kepunyaan Saifuddin Ibrahim ternyata Yesus juga disunat kalau Yesus saja bersunat kenapa umat Kristen yang notabene adalah mengklaim dirinya pengikut Yesus justru menolak sunat dan kenapa juga tentang sholat ya Yesus juga bersujud ketika menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya justru sujud daripada Yesus tersebut dijadikan hinaan juga oleh umat Kristen khususnya Saifuddin Ibrahim ini ya tunggang-tungging lima kali sehari jenggang-jengging lima kali sehari padahal di dalam ayat Alkitab ternyata Yesus ketika menyembah atau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dilakukan dengan cara bersujud nah inilah membuktikan bahwa Saifuddin Ibrahim secara tidak langsung dia memproklamirkan diri dia murtad karena dia malas mengerjakan syariat agama Islam nah sahabat lalu kita akan tampilkan juga pesan dari Saifuddin Ibrahim kepada semua orang khususnya kepada umat Kristen yang kritis dan logis bagaimanakah pesan dari Saifuddin Ibrahim mari kita dengarkan bersama-sama yang di memang saya bilang jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat saya kira pesan ini adalah menunjukkan dirinya sendiri ya jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen banyak manusia jahat terkhusus atau terutama adalah diri Saifuddin Ibrahim sendiri ya begitu jahat dia setelah murtad masuk Kristen lalu apa yang dia lakukan selalu menghina menghujat dan menistakan agama Islam inilah kejahatan Saifuddin Ibrahim yang sebenarnya sehingga dia berpesan seperti itu karena dia memberikan contoh itu adalah dirinya sendiri hari ini Mbak Anin tadi sudah sempat ngobrol sedikit mengutarakan niatnya untuk masuk Islam syahadat betul Mbak Anin Iya ada paksaan Mbak enggak mungkin dari wajah-wajah yang disini ada yang memaksa tidak ada mengintimidasi mungkin biasanya saya yang seperti itu sama mereka Oh gitu-gitu baik Alhamdulillah tidak ada paksaannya enggak atas keinginan Mbak Anin sendiri sudah yakin sebelumnya saya boleh tahu agamanya apa Kristen Kristen keluarga masih Kristen masih Kristen baik sudah siap saya bimbing saya tuntun Mbak Anin ikutin saya pelan-pelan nggak usah terburu-buru ya Bismillahirrahmanirrahim 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 Ashadu Ashadu Ala Ala Ilaha Ilaha Ilawlah Ilawlah Wa Ashadu Wa Ashadu Wa Ashadu Anna Anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan Bahwa tidak ada Tuhan Bahwa tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Yang berhak disembah Yang berhak disembah Kecuali Allah Kecuali Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Bahwa Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Adalah utusan Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Bertambah lagi saudara baru kita Kita ucapkan selamat datang kepada Mbak Anin Yang telah bersyadat di Mu'alaf Center Yogyakarta Selamat datang di dalam kebenaran agama Islam Inna dina indallahil Islam Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam Dan Mbak Anin masuk Islam tidak ada paksaan dari siapapun Tidak ada intimidasi dari siapapun Karena di dalam agama Islam berprinsipkan La ikroha fitin Tidak ada paksaan di dalam agama Islam Kita doakan untuk Mbak Anin Saudara baru kita yang baru saja bersyahadat Mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam Semakin semangat belajar tentang agama Islam Dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam Di satu sisi Saifuddin Ibrahim selalu menghujat menistakan agama Islam Di sisi lain banyak sekali non muslim yang kritis dan logis Akhirnya bersyahadat masuk Islam Alhamdulillahirrobbilalamin Terima kasih sahabat mudah-mudahan bermanfaat Jazakumullah khairan khasiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!